Intro Kompas TV, independen, terpercaya Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalim Sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajmain Asyadu anna ilaha illallahu wa ta'ula syarikala Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wa khlul uqadatam bin lisani Yafkahu qali Qalallahu ta'ala fil quranil karim Ya ayuhalladzina amanutta kullahu Hakkatukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wattasimu bihablillahi jami'a walata faraku Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama islam atau muslim Dan berpegang tegulah kepada tali agama Allah Dan jangan bercerai beraih Quran surah Ali Imrak ayat 102 sampai ayat 103 Wa kalaidan Ya ayuhalladzina amanutta kullahu Wa kulu kaulang sadidah Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar Quran surah Al-Ahsab ayat 70 Wa kalaidan Ya ayuhalladzina amanutta kullu Fisilmika patang Wa la tatamihutu hati syaitan Innahu lakum adu wumumin Hai orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam islam secara kafa Secara sempurna Secara komprehensif Secara totalitas Dan integratif Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu Quran surah Al-Baqarah ayat 208 Wa kalaidan Inna Allah Wa malaikatahu yusalluna lannabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat Quran surah Al-Ahsab ayat limanan Allah menyuruh kita untuk berpuasa Allah tidak ikut berpuasa Allah menyuruh kita untuk sholat Allah tidak ikut sholat Allah menyuruh kita berhaji Allah tidak ikut berhaji Tetapi Allah menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah Allah beserta seluruh para malaikatnya ikut bersalawat kepada Rasulullah Para pemirsa Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun antum berada Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Karena berkat nikmat Islam Nikmat iman Nikmat kesempatan Wabil khusus nikmat kesehatan Sehingga kita dapat bersuah kembali dalam acara kesayangan kita Acara Mutiara Iman Di TV nasional Kompas TV yang independen dan terpercaya Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW Beserta para pengikutnya Yang selalu istiqamah melaksanakan berbagai syariat Islam Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Hadis Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Nabi yang penuh keteladana Sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran Laka dekanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Quran surat Al-Ahsab ayat 21 Para pemisah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini isingkala saya menyampaikan tausia dengan judul Empat keutamaan istighfar di subuh hari Apa keempat keutamaan beristighfar menjelang fajar atau di waktu subuh hari Kata Al-Quran Ini firman Allah Yang tersurat di Quran surat Al-Imran ayat 16 dan 17 Ada empat keutamaan beristighfar Atau minta ampun Agar diampuni dosa dan kesalahan kita kepada Allah Menjelang fajar atau waktu di subuh hari Yang pertama Orang yang selalu beristighfar menjelang fajar Atau beristighfar di waktu subuh hari sebelum sholat subuh Maka Allah akan menjadikan sebagai orang yang sabar Atau bertambah kesobarannya Yang tadinya tempra mental atau suka emosional Atau orang Makassar bilang Pak Bambah Nana Tolok Emosional suka marah-marah Lalu menjadi bersabar Menjadi manusia yang suka berlapang dada Menjadi manusia yang suka bersabar Berkat fadilah Atau manfaat atau keutamaan beristighfar Minta ampun Di waktu menjelang fajar atau subuh hari Orang yang sudah mencapai derajat As-sabirina Orang yang bersabar Orang yang sudah memiliki kelapangan dada Itu segala masalah dunia Dan akhirat insya akan terselesaikan Khususnya masalah dunia mudah terselesaikan Kalau orang yang sudah mencapai derajat As-sabirina Orang yang sudah bersabar Berkat, faedah Atau manfaat beristighfar Atau minta ampun Menjelang fajar Atau di subuh hari Kita lanjutkan kerjaan tentang Keutamaan istighfar Di subuh hari Setelah yang satu ini Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita Serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen Tepercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan Ibadah puasa Selama bulan Ramadan Kita sambut Hari yang suci Dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan Kebersamaan di hati Eratkan silaturami Di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 hijriah Binala izin wafa izin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita Serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independent Tepercaya Para pemirsa Kompas TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Dimanapun antum berada Kita lanjutkan kejadian tentang Ketamaan bersikpa di subuh hari Kalau orang sudah berstatus Assobirina Muda lapang dada Muda bersabar Maka segala urusan dunianya Bisa mudah diselesaikan Contoh kecil Akibat dari Lambatnya sistem internet Di Indonesia Beda di Jepan Di Perancis Jerman Di Amerika Serikat Di Australia Kecepatan internet Cenderung Cepat dan stabil Tidak muncul Menghubungkan ulang Tidak berputar-putar Tidak Tidak Muncul tengelang sinyal Sehingga budaya Antri yang panjang Itu menjadi Fenomena Atau gejala Di dunia perbankan Atau di tempat-tempat umum Saya sering mengalami Mengurus Misalnya ATM Menerbitkan kartu ATM Saya pernah mengalami Satu orang Dilayan itu Satu jam Per orang pak Bayangkah Akibat sistem internet Disamping juga Kecepatan Kerja SDM kita Sebagian Start perbankan Kuralin Cakungan gesit Akhirnya Satu jam Pelayanan Setiap orang Nah kalau misalnya Nomor antri yang 50 Itu Tidak bisa dapat Satu hari Oleh karena itu Dibutuhkan Kesabaran tingkat tinggi Hidup di negeri ini Yang memiliki Kecepatan internet Dan SDM Jam begitu Belum begitu Gesit Seperti Negara-negara maju Nah Ini dibutuhkan Kesabaran Keutama yang kedua Dari beristighfar Di subuh hari Atau minta ampung Di subuh hari Yaitu Allah menjadikan kita Aswadiqinan Menjadi Orang yang jujur Yang tadinya Tidak jujur Atau kurang jujur Menjadi orang jujur Sidik Makanya salah satu Ciri Atau kriteria Untuk memilih Pemimpin yang ideal Dan profesional Dan amanah Adalah Sidik jujur Di republik ini Khususnya di kota Makar Sudah banyak orang pintar Tetapi orang yang amanah Dan jujur Lalu padu dengan kecerdasan Dalam berbagai aspek Susah didapat Kejujuran Falsapa hidup orang bugis Yang menyatakan Dua mi kuala sapu Ungan na pala Saya belokanukwe Sudah mulai tidak diamalkan Sekarang sebagian Generasi menelial Apa ini masih Dua mi kuala sapu Dua mi kuala sapu Ungan na pala Saya belokanukwe Lempu na pacing Jujur Salah satu sosok Di zaman no sekarang ini Susah dicari Pemimpin penjabat Akibat Akibat ulam manusia Menjadikan Dan takwa kita Dan takwa kita kepada Allah Tidak ada di dekatnya Mereka bisa main Main dalam bekerja Tidak bekerja secara profesional Santai Membuam-buam waktu Ngerumpi dan sebagainya Tapi kalau takut kepada Allah Dengan waskat pengawasan balaikat Mereka akan bekerja secujurnya Itu yang disebut As-sodikina Yang terbentuk dari Keutamaan Atau fadilah Atau manfaat dari Beristighfar di subuh hari Atau menjelaskan Keutamaan yang ketiga Atau fadilah yang ketiga Atau manfaat yang ketiga Jika kita selalu beristighfar Atau minta ampun kepada Allah Di subuh hari Atau menjelaskan Yaitu Allah menjadikan kita Husuk dalam beribadah Khususnya Ibadah sholat Allah memberikan hidayah Kepada kita Yang selalu beristighfar Atau minta ampun Untuk diampuni dosa Dan kesalahannya Di waktu menjelang fajar Dan di subuh hari Sebagai orang yang Selalu khusus dalam beribadah Khususnya khusus dalam sholat Jadi sekalipun dia Sholat di masjid yang Dikelilingi oleh pusat keramai Mereka tidak akan terganggu oleh Berbagai bunyi-bunyi yang Hirup pikupnya lalu lintas Keribu tangan anak kecil di masjid Dia bisa fokus khusus Husuk Menghadap kepada Allah Lewat gerakan-gerakan sholat Akibat dari Keutamaan atau manfaat Beristighfar di subuh hari Atau menjelang fajar Itu Pentingnya Husuk Banyak orang sekarang Termasuk Terkadang saya juga Saya alami Akibat banyaknya anak kecil Keramai yang di masjid Sering terganggu konsentrasi Apalagi Kalau Ada Saudara kita Yang lupa Silent Atau matikan Hempurnya Sering kita terganggu Konsentrasi ketika sedang sholat Ini yang perlunya disiplin Kita mengikuti rambu-rambu Apa yang menjadi Tata tertib di suatu masjid Hempur harus dimatikan Ketika masuk masjid Keutamaan berikutnya Atau keutamaan yang keempat Atau yang terakhir Beristighfar Atau minta ampun Menjelang fajar Atau di subuh hari Yaitu Allah memudahkan Reski kita Kalau ada orang Hidupnya Selalu miskin Tidak berkecukupan Masuk kategori Fakir Fakir Masuk kategori miskin Fakir miskin Akhirnya lebih parah lagi Fakir miskin Sering di tengah-tengah Masuk kategori Susah dibedakan Orang fakir Orang yang Tidak memiliki apa-apa Kecenderungannya ini Orang tergantung kepada orang lain Orang miskin Dia punya apa-apa Misalnya Dia bisa Mengkonsumsi makanan Di waktu pagi Sian tidak ada Malam tidak ada Akhirnya Jadi tidak mampu Mencukupi kebutuhannya Ketujutnya kebutuhan Pokok Fakir miskin Nah ini Sudah kelas berat Dua-duanya Para pemirsa Kompas TV Yang dibeliakan oleh Allah Subhanallah Kita lanjutkan Kejian tentang Keutamaan Beristikmah di subuh hari Setelah yang satu Berita utama Ikuti pada jam-jam berikut Loan Di Kompas TV Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan Kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Eratkan silaturami di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 Hijriah Innala izin wafa izin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Kompas TV Yang dibeliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanapun antum berada Kita lanjutkan Kejian tentang Keutamaan istighfad Di subuh hari Keutamaan yang keempat tadi Ialah Allah memudahkan rezeki kita Orang yang selalu Jadi kategori selalu Memang ini selalu Inilah kelas yang bertiga-tiga Jadi ada Ada beberapa kategori itu Selalu Dibawahnya selalu sering Baru dibawahnya sering Kadang-kadang Dibawahnya kadang-kadang Jarang Dan dibawahnya jarang Tidak pernah Selalu beristighfar Memang suatu pekerjaan berat Karena tidak pernah berhenti Beristighfar Ketika Subuh hari Orang yang selalu beristighfar Tidak pernah lagi berhenti Tidak beristighfar Di subuh hari Atau menjelang fajal Sebelum salah subuh Itu Kita melihat kenyataan Masyarakat Memang hidupnya mapan Hidupnya berkecukupan Kenapa dia hidup berkecukupan Dari segi ekonomi Karena Allah mudahkan riskinya Allah memperlancar riskinya Memperlancar usahanya Bukan sekedar riskinya bertambah Melalui usahanya Maju Pekerjaannya sukses Profesinya sukses Tapi berkah Apa yang dimaksud Ustaz berkah Riski itu berkah Ada orang Gajinya banyak Tapi tidak pernah cukup Kebutuhannya Timbul tanda tanya Kenapa bisa begini Karena riski yang diperoleh Itu tidak berkah Ada petani Ada peladang Kangkung Kira-kira lima peta sawat Di Bandung Waktu saya setiga di Bandung Karena riskinya berkah Dari Bercocok tanang Kangkung darat Menabung Dia bisa naik haji Sekeluarga Padahal secara logika Secara matematik Lama baru bisa menabung Hanya dengan Mengharap hasil dari Bercocok tanang Kangkung darat Tapi karena riskinya Berkah Lalu kemampu Memanaj keuangan Bagus Akhirnya bisa Naik haji Sekeluarga Atau Dengan istri Itu tanda-tanda Riski berkah Ada juga orang Gajinya tinggi Katakanlah dia Pejabat Isolon satu Atau Pejabat tinggi Tetapi Karena riskinya Tidak berkah Tidak bisa naik haji Terus Anak Menjadi gelandangan Dan sebagainya Tidak menjadi Manusia utuh Menjadi Menjadi Manusia SD Yang bermutu Ini Perlunya istighfar Di sebuah hari Agar Allah Tambahkan riski Dan riski Berkah Salah satu contoh Toko nasional Yang saya juga Kagumi Riskinya berkah Karena memang Rajin juga bersedekah Terlalu bersifat Adalah Bapak Pasuk Kalah Sekalipun Krisis Menerpa Berbagai Berbagai Kejadian Di republik Tetap Dia punya perusahaan Kalah grup Bermitir dengan Bosok grup Tetap Exist Dan solid Sehingga maju Sampai detik Karena Rizkinya berkah Oleh karena itu Untuk mencapai Agar mudah Rizki kita Yang diberikan oleh Allah Lancar pekerjaan kita Lancar Penghasilan kita Lancar Apa namanya Kandai kampangka kita Yang berdampak Kepada penghasilan Selalulah Beristighfar Menjelang fajar Atau ketiga Subuh hari Sekarang Muncul pertanyaan Apa lapasnya Atau bunyi Istighfar itu Bisa istighfar Selama Astaghfirullahaladzim Wa atubu lahi Atau Astaghfirullahaladzim 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 Panjang sedikit Astaghfirullahaladzim Wa atubu lahi Yang bernasih Yang panjang sedikit Dan berbasis nasib Supaya relax Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Rabbal baraya Astaghfirullahaladzim Minal hataya Itu saja diulangi-ulangi Itu sudah istighfar Luar biasa Mau dilanjukan Lebih panjang Astaghfirullahaladzim Rabbal baraya Astaghfirullahaladzim Minal hataya Rabi Astaghfirullahaladzim Ini lafaz Ini lafaz atau bunyi istighfar Tobat Tanah Suha Kesimpulan Sebagai kesimpulan Dari tausia saya Pada kesempatan ini Usahakan kita beristighfar Usahakan kita beristighfar Menjelang fajar Dan di subuh Atau di subuh hari Karena Keutamaan beristighfar di subuh hari Atau menjelang fajar Ada empat Yang pertama tadi yaitu Menambah kehususan dalam beribadah Allah menjadikan kita sebagai Astaghfirullahaladzim Orang yang bersabar Yang ketiga Astaghfirullahaladzim Orang yang yujur Dan yang keempat Rezeki kita diperlancar Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Atas segala kehilapan dan kekurangan Adanallahu wa'iyyakum ajma'in Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton